Bagaimana dinamika Jelang Pilkada 2024 bersama pengamal politik Bang Hendro Satu. Bang, bang, suara saya aman bang. Aman, ada yang jaga kelihatan itu bro. Hah? Ada yang jaga suara lo, makanya aman. Bang, izin ya bang ngobrol ya bang? Ya. 10-15 menit mungkin bang. Soal Pilkada nih, dinamika Jelang Pilkada ini kan kayak kita nonton ini bang, kayak kita lagi nungguin deadline transfernya sepak bola gitu bang. Makin ke sini, makin dekat, makin dekat, makin rame gitu bang. Banyak-banyak bermunculan kalor. Ini kan ada kaitannya kemungkinan dengan putusan MK yang kemarin, yang akhirnya batal di revisi. Dan ini akhirnya membuat partai-partai akhirnya bisa up. Kenapa gue harus berkoalisi, gue maju sendiri aja juga. Oke nih gitu. Nah ini kalau menurut Bang Hendro Sat, efek dari putusan MK terkait dinamika politik Jelang Pilkada ini seperti apa bang? Ya itu makanya menarik. Ada beberapa partai politik kan kemudian menarik diri dari koalisi sebelumnya, kemudian mencalonkan diri sendiri. Sebetulnya kan kalau mereka kaderisasinya bagus, harusnya begitu ada keputusan MK dan kemudian bisa untuk mencalonkan, kan harusnya ya mencalonkan sendiri gitu ya. Tapi memang hal itu tidak semudah kalau ternyata ya kita berada di daerah-daerah yang nggak strategis. Kalau misalnya daerah strategis sebenarnya seperti Jakarta gitu ya, koalisi yang udah ternyata... ...keinginan untuk mereka masuk ke pemerintahan gitu. Jadi nggak semuanya tentang calon-mencalonkan cawagup bro. Jadi kalau memang misalnya dia pengen masuk ke pemerintahan ya dia nggak akan keluar. Contoh ya, PKS di Jakarta itu menurut saya bukan tentang mencalonkan cawagup-cawagup, tapi lebih ke ingin masuk ke pemerintahan. Jadi ya dia biasa aja gitu dengan hal itu. Berarti tetap berhitungan-perhitungan politiknya tetap diterjemahkan gitu ya bang ya? Ya, kecuali misalnya di Tangsel. Itu kan daerahnya ya kalau perhitungannya mungkin tidak strategis Jakarta. Berani PKS menarik koalisinya itu gitu. Sehingga terjadi perubahan-perubahan. Termasuk hal-hal yang ada kaitannya dengan situasi Banten misalnya Airin dan... Apa namanya? Andersoni gitu. Jadi memang menariknya adalah walaupun sudah ada fasilitas dari MK, tapi tidak serta-merta calon-calon kepala daerah itu memanfaatkan dan mengikuti apa yang diinginkan atau difasilitasi oleh MK gitu. Oke. Pendaftaran ini kan masih ramai nih bang. Sampai besok ya pendaftaran dibuka gitu. Dan ini kan kemungkinan akan banyak lagi bermunculan nama gitu. Kalau menurut Bang Hensat ini, pendaftarannya sama nanti ketika pelaksanaannya akan seramai ini enggak bang? Akan sedidamis ini enggak? Terutama soal... Tergantung dari calonnya. Tergantung dari calonnya. Misalnya Airin di Banten itu pasti akan disambut dengan gegap kempita. Tapi di Jakarta belum tentu juga. Misalnya karena kan ada nama baru seperti Pramono Anung dan Dharma Pangrengkun ya. Mungkin itu tidak seramai pada saat si duluan anak sekolahan itu kampanye gitu. Atau misalnya gerakan-gerakan yang dilakukan oleh PKS yang di Jakarta memang kuat. Jadi memang ada beberapa daerah yang menurut saya seru, tapi ada beberapa daerah yang menurut saya sih biasa-biasa aja. Apa ya? Misalnya kayak di Bali, itu kan memang kandangnya PDI Perjuangan. Dan PDI Perjuangan di sana menghadirkan dua sosok yang memang sangat kuat. Dua-duanya kuat, jadi kelihatannya hampir pasti itu mereka menang. Nah, juga yang menarik sebetulnya dua provinsi yang menurut saya patut dilihat dan diperhatikan. Yang satu adalah Jawa Tengah, yang kedua Sumatera Utara. Sumatera Utara karena ada mantu presiden. Jadi, ya semua mata lihat gitu ya, kira-kira ini menang atau tidak nih mantu presiden. Tapi yang kedua yang perlu diperhatikan itu di Jawa Tengah. Itu rada-rada ngeringri sedap sih kalau bahasanya Pak Bangil tuh ya. Karena TNI terlihat Polri kan. Karena TNI lawan Polri bro. Ya, mudah-mudahan saja aman dan tidak membawa-bawa kesatuan ya. Kira-kira itulah. Oke, oke, Pak. Bang, kita sebelum kita ngomongin ke daerah, kita coba fokus di Jakarta dulu nih, Bang. Ini kan PDI akhirnya mengusung Pramono Anung dan Rano Karno nih. Untuk berwarung yang sudah pastikan RK sama Suswono ya. Sementara Pak Rekun masih belum mendaftar. Nah, ini dua poros ini kalau ngeliat, abang ngeliatnya gimana nih, Bang? Antara siapa? Pramono Anung dan RK. Kemudian wakil-wakilnya duelnya seperti apa nih, Bang? Kan dua nama yang digadang-gadang bakal maju justru nggak ada nih Pak Anies dengan Pak Ahok justru nggak ada. Ini akhirnya ada dua nama, kira-kira masyarakat menyebutnya, masyarakat Jakarta menyebutnya gimana, Bang? Gini, ini Jakarta ini akan menarik sekali. Makanya waktu kita bicara Jakarta ini ada Mas Dardiri dari Jogja ini juga ikut-ikutan memperhatikan kita. Terus ada beberapa lagi dari Kelaten segala. Jadi gini, apa namanya, di Jakarta pasangan pertama Rituan Kamil Suswono itu definitely mengandalkan mesin komandonya PKS yang memang kuat ya karumput gitu. Kenapa demikian? Karena kan memang ya Rituan Kamil hitungannya baru di Jakarta gitu. Dan Jakarta dengan Jakmania-nya, kemudian apa namanya, sangat cintanya kepada Persija itu akan jadi hal yang mungkin harus dibina juga oleh Rituan Kamil. Sementara Suswono kan memang akarnya sudah kuat. Nah, kemudian yang kedua, kalau kemudian Pramono Anung dan Rano Karno, ini memang mesinnya PD Perjuangan juga kuat. Tapi mungkin tidak sekuat kalau mereka mendorong Hanis Baswedan yang memang sudah punya akar rumput. Nah, jadi kehadiran Pram ini mungkin yang kembali yang ditopang itu adalah, yang menopang adalah Rano Karno. Jadi sebetulnya dua calon ini mengandalkan wakilnya masing-masing. Itu mencapai suara gitu. Nah, tapi gini, khusus Pilkada ya, ini berbeda strateginya kan Pilpres. Karena dalam Pilkada ini, orang tuh nggak bisa ngandelin daerah lain, bro. Jadi, misalnya di Jakarta ya, dia nggak bisa minta bantuan Jawa Barat tuh. Di Jawa Barat aja, mungkin yang bagian Jawa Barat, misalnya Depok atau Bekasi atau Sumedang, itu nggak bisa bantu gitu. Jadi urus diri lo masing-masing lah. Gue juga lagi sibuk nih Pilkada, kira-kira gitu deh. Nah, makanya kenapa tadi gue bilang, saya bilang Sumatera Utara di Jawa Tengah, karena kelihatannya kekuatan sisa Pilpres tuh larinya ke dua tempat itulah. Karena sebetulnya di Pilkada ini kan ada perang Barat Ayuda yang menarik ya. Jadi antara PDI Perjuangan versus Jokowi lah, kira-kira begitu tuh. Jadi banyak hal yang akan terlihat seperti pertarungan bebas gitu kira-kira. Oke. Nah ini ada yang minta, Pak, mas Pilkada Lampung. Itu Pilkada Lampung juga menarik kan ada tarik ulur gubernur tuh. Ada perubahan-perubahan yang kemarin habis dikritik, keras didorong lagi malah sama PDIP. Jadi ya itu akan seru juga lah. Oke bro, gimana? Ini masih soal Jakarta nih, Pak, saya masih penasaran gitu kan. Pendaftaran masih ada satu hari. Ini kan baru dua pasangan yang, eh, baru dua pasangan yang kemungkinan besar dan pasti akan bertarung gitu. Kemungkinan akan ada poros ketiga nggak, Pak, untuk di Jakarta, Pak? Itu, Dharma Panggung Rengkun aja itu. Itu kan belum datar. Maksudnya, yang hidup poros ketiganya itu, Pak. Kalau partai kena-kena susah, bro. Kayak misalnya, desas sesudahnya kan PKB. Susah, bro. Ini PKB baru selesai muktamar. Penguasa megang BPKB masing-masing partai. Bisa bertarung apa tidak? Setelah penasaran kepengurusannya dipegang oleh penguasa. Pasti nggak akan kemana-mana. Nah, Stem, desas sesudahnya dorong habis nggak mungkin juga. Karena itu, apa, ada sanderaan khusus tentang kepengurusan partai. Jadi, Jakarta, sorry to say, ya akan begini. Ya, emang tambahan nih, akhirnya. Ya, berarti cuma dua yang akan tertarung ya, Pak, ya? Enggak, bro. Ada Dharma Panggung Rengkun, dia ini suka ngecil-ngecil. Bertiga itu. Ya, kan sampai saat ini belum daftar, Pak. Belum resmi. Ya, ya, ya. Mungkin bentar lagi daftar lah. Kan masih besok, kan? Kita tunggu ya. Sampai siapkan baru saja. Oke, Pak. Masuk ke Jateng yang tadi. Bang Hensad bilang, ini sangat ngiri-ngiri sedap gitu ya. Dua jenderal. Pertarungan dua jenderal. Ini kan baru kemarin, PDIP akhirnya menunjuk Pak Andika Perkasa gitu. Untuk maju di Jawa Tengah. Dan ini kan seakan-akan memang ingin membuat perang jenderal di daerah tersebut gitu. Akan seperti apa, Pak, pertarungannya, Pak? Gini, Pak Lutfi kan udah lari duluan. Tas Yasin juga udah lari duluan. Tas Yasin lolos DPD bahkan. Sementara sebagai Kapolda juga Pak Lutfi sudah kemana-mana. Ya, memang Andika belum kemana-mana. Tapi Hendardi itu gue yakin dia menguasai banget Semarang. Jadi artinya, ya memang akan menarik posisinya. Tapi saat ini belum bisa kita prediksi gimana. Yang jelas memang kan ada pertarungan yang kuat. Jawa Tengah itu kan ibaratnya kandangnya PDI Perjuangan. Pasti mereka jawakan all out di sana. Nah ini dua PDI Perjuangan ini akan cukup mampu gak mengalahkan atau menghadapi kekuatan partai lain. Jangan lupa, tadi saya nge-tweet tuh pada saat Pak Lutfi pendaftaran, eh kok ada Mas Gibran di sana. Oke, memang Mas Gibran belum dilantik ya. Sebagai Wakil Presiden. Tapi kan dia... Bang, sorry Pak Hendri, suaranya hilang Bang. Bang Insat. Dia itu Wakil Presiden terpilih, bro, Mas Gibran. Jadi gak boleh dia tuh seharusnya datang-datang ke kampanye atau pendaftaran-pendaftaran pilkada kayak gitu. Endorse pun jadi nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge. Ya jadi memang dia belum dilantik. Tapi dia sudah diputuskan menang. Dan akan menjadi Wakil Presiden pada saat pencoblosan dilakukan. Jadi emang gak bisa tuh dia sebetulnya muncul-muncul begitu. Karena ini gimana sih mau cawe-cawe dari awal atau gimana ya. Mudah-mudahan Mas Gibran memahami ya. Dan timnya juga mengerti itu. Bahwa ada hal-hal etika yang harusnya dia jaga gitu. Jadi jangan dilanggar lagi. Berarti ada ketakutan lah ya dari kubu-kubu pemerintahan ini soal majunya Pak Anika dari PDIP ya. Sampai akhirnya. By setting gak sih Bang? Atau memang karena spontan aja? Pasti ada settingnya kan? Kehadiran. Saya sih gak menyoroti apakah takut atau tidak. Tapi ini masalah etika sebagai Wakil Presiden yang menang pemilu. Harusnya mengayomi semua. Gak bisa hanya satu pasang calon. Kecuali, kecuali dia hadir di pendaftarannya Pak Lutfi dan dia hadir juga di pendaftarannya Pak Andika. Gitu kan harus dicontoh dong. Pak Prabowo kan juga gak muncul di mana-mana orang-orang daftar dia ada gitu kan. Jadi ini Wakil Presiden mesti belajar dari Presidennya. Gitu Mas kira-kira. Siap Bang. Bang ini saya mau sedikit menyoroti dari peta pilkada yang banyak. Ini kan kalau kita boleh menarik satu benang merah ini kan PDIP versus pemerintah. Koalisi pemerintah gitu. Banyak di beberapa daerah terjadi seperti itu. Nah ini kansnya untuk PDIP memenangkan pertarungan melawan koalisi dari pemerintah nih. Di mana-mana aja Bang. Kalau Bang Hensat melihatnya nih peta-petanya. Hmm... Kesempatannya ada di Bali paling besar. Karena itu daerahnya PDIP perjuangan banget. Yang kedua ya Jawa Tengah. Jawa Tengah. Kemudian... Sulawesi Utara juga punya kesempatan untuk menang PDIP perjuangan. Di Jawa Timur ini menarik pertarungannya karena akan ada pertarungan para mantan menteri sosial. Ini kan Bu Risma kalau besok maju kan dia harus mundur kan. Jadi itu akan menarik sekali pertarungannya gitu kira-kira. Kalau di Jakarta gimana Bang? Kukulongnya. Di Jakarta sampai hari ini ya RK diunggulkan. Karena kan Mas Pramono Anung belum masuk survei ya. Mungkin mau survei di kedai kopi kali nanti Mas Pram. Gitu bro kira-kira. Siap siap siap. Ini Bang terakhir Bang. Ini soal apa ya hasil putusan MK kemarin kan membuat... Tadi saya bilang di awal kan peta koalisi-koalisi partainya agak sedikit berubah gitu ya. Nah ini kalau kayak saya menyorotinya koalisi Indonesia Maju Plusnya ini agak sedikit mengendur nih. Kayak tadi udah sempat Bang Nenso juga singgung kan. Di Kilowato Tangsel gitu ya. PKS sama Demokrat menarik dukungan kepada Ariza dan Marcel gitu. Kemudian di Banten juga Golkar akhirnya balik mendukung Ayrin. Nah ini kelihatan apakah memang sudah tidak solid atau memang ini peluang yang harus dibantah-baatkan oleh pantai? Kalau itu sih masih solid bro. Kim Plus itu solid untuk di daerah-daerah strategis ya. Tadi gue udah bilang tuh. Tapi kalau untuk di daerah-daerah lain mereka bisa bebas-bebas aja ya gak apa-apa juga gitu. Kayak di Tanggerang kan mereka berkompetisi tuh antara Golkar dan Kim Plus. Kemudian di Sumatera Barat juga begitu. Gerindra sama PKS. Terus sisanya ada Golkar, ada Demokrat itu lawan juga. Jadi artinya di daerah-daerah tertentu khususnya Jawa ya. Itu memang mereka akan terlihat solid sekali gitu. Kalau misalnya kayak di Jawa Barat itu kan Kim ya melawan Nasdem PKS gitu kan. Ahmad Syaihu, Ilham Habibi, Dedy Mulyabi, Erwan tuh ya. Nah itu Jawa Barat. Di Jawa Timur juga ya itu kompak juga. PDI Perjuangan versus everybody tuh versus every party gitu. Jadi artinya kalau di daerah-daerah strategis mereka pasti menjaga banget Kim Plus itu ada. Kalau orang lain-lain ya kocer-kacir juga gitu. Oh berarti bukan indikasi adanya perpecahan di Kim Plus gitu ya Bang? Jalan pelantikan nanti? Nggak ada, menurut gue itu nggak ada. Karena tujuannya mereka semua mau dapat kekuasaan kecuali PDI aja. Jadi yang tergabung dalam Kim Plus itu terutama di Jakarta ya. Nggak akan bubar. Pasti di situ aja. Karena yang mereka incar adalah kursi kekuasaan selanjutnya gitu kira-kira. Siap, siap. Thank you. Terima kasih banyak Bang Ensan. Sama-sama bro. Sorry ya buat somat-sama ini beda daerahnya. Yang nggak kita bahas nih. Karena memang terbatasan waktu juga. Dan terbatasan saya juga nih pengetahuan soal. Belkada di daerah-daerah lain gitu ya. Dan mungkin nanti bisa kita sambung lagi ya Pak Bang Ensan. Terima kasih Bang Ensan. Terima kasih ya Bang Ensan. Terima kasih ya Bang Ensan. Assalamualaikum.